Intro Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ketemu dengan saya, Benny Ramdhani di channel Benny Info Dan kali ini ditemani oleh Akhtar dan Mama Akhtar Kita akan mengajak kalian nginep bareng di Summer Hills Villa and Hotel Bandung Oke, sama-sama semuanya, check it out Guys, kalau kalian melihat deretan villa yang luas disertai kolam renang seperti ini Kira-kira kalian bisa nembak nggak? Harga atau rate per malamnya berapa untuk tinggal di sini? Oke, saya akan tunjukin rate-nya untuk saat ini Ya, bisa kalian lihat sendiri Di sini harganya kisaran jutaan untuk villa-villa yang ada di sekitar kolam ini ya Emang lumayan mahal sih ya Sampai jutaan-jutaan gini Ya, jelas saja karena kapasitasnya Terus mungkin juga nih, fasilitas di dalamnya Terbilang memadai ketimbang di tempat lain yang harganya di bawah ini ya Dan ya, catatan aja bahwa harga yang tertera ini Suatu waktu bisa berubah tergantung situasi ya Kayak sekarang ini kan udah holidays gitu Ya, pasti lebih mahal dari biasanya Atau kalau kalian punya kupon promo ya Kalian tinggal tambahkan aja sehingga bisa dapat harga di bawah ini guys Oke, jangan takut karena apa? Ya, karena selain villa tadi Ada hotel berdampingan dengan villa ini Jadi kalian nggak usah khawatir ya Kalau pengen inap dan menikmati fasilitas kolam renang Di sini kalian bisa ambil kamar hotel Jadi cukup layar harga per kamarnya Dan tentu saja harganya di bawah sejuta rupiah Oke, kita lihat ke dalam, yuk Oke guys, sekarang kita ada di dalam lobby-nya yang lucu banget Karena di sini ada boneka beruang gede Duduk di kursi dan kalian bisa potret bareng di sebelahnya Nah, ruangannya sebenarnya nggak terlalu luas ya Jadi langsung masuk, langsung melihat petugas front office Nah, kalian langsung check in aja deh Kalau saya kebetulan udah reservasi di salah satu OTA ya Online travel agent Jadi ke sini tinggal nunjukin bukti booking dan ID card Udah gitu dapet deh Kunci akses ke kamar 202 Ya, sayangnya nggak ada lift ya Jadi kalau bawa koper nenteng-nenteng gitu Untuk naik ke atas melalui tangga ini Butuh perjuangan Oke guys, sekarang kita udah sampai di lantai 2 Bentukannya seperti ini nih Oke guys, langsung aja kita lanjut Menuju kamar 202 dan ini dia kamarnya 202 Dan kebetulan udah dibuka sama Mama Aktar Dan Aktar yang masuk duluan Jadi kita langsung masuk Terus kita langsung sidak aja ya Isinya ada apa aja di sini Kita langsung ke kamar mandinya dulu Ya, seperti kalian lihat Di sini ada wastafel Ada tempat sampah Kemudian Ya, ada saya di cermin Oke guys, kita beralih ke sini nih Ada anduk, dua tumpuk Lalu ada Ini buat sawernya ya Ruangannya lumayan luas ya Ada keran di atasnya Dan keran di bagian bawah Saya kurang tahu manfaatnya buat apa itu yang bawah ya Biasanya sih yang agak tengah-tengah gitu Biar bisa sekalian buat wudu Nah, ini klosetnya Kalian tinggal lihat sendiri Gimana kondisinya bersih atau enggak menurut kalian Dan ada tirainya buat memisahkan Biar nggak nyiprat gitu Kalau mandi Pakai shower ya Karena biasanya Nyiprat ya Apalagi kalau sambil joget-joget Bisa-bisa akhirnya berantakan kemana-mana Nah guys Kayaknya itu aja Oh ya, ini ada amenetisnya Disediain sabun Kemudian ada sikat gigi dan odolnya Ya, ini standar ya Kalau untuk hotel-hotel yang Ya, low budget gitu Kemudian disini Ada kerannya Kerannya ini bisa Air panas dan air dingin ya Di wastafal Oke, kita beralih ke pintu Dan di atasnya ada arah kiblat Jadi kalian kalau nyari arah kiblatnya kemana Cara aja dekat-dekat pintu ya Sekarang kita cek isi lemarinya di dekat pintu ini Ada apa aja ya Ya, kosong sih Belum diisi Yang jelas ada hanger nih Ada Satu, dua ya Berpasangan hitam dan putih Lalu ada Rangkasnya Terus Ya, gak bisa dibuka tapi Ya, gimana yang mau masuk ya Oke Kita lupakan saja Rangkas dan hangernya Kita tutup kembali Lemarinya Dan sekarang Ini di dekat Karma Ini ada cermin Full body ya Gak full body sebenarnya Tapi bisa dilihat full body Ya Saya bersyukur banget Kalau ada banyak cermin di kamar Jadi kesannya luas gitu Dan Sekarang kita lihat Di pojok sebelah sini Di sini Tadi kelihatan remote AC Dan di bawah sini Di mejanya tuh ada Ini dia Dua cangkir Dan satu botol Jadi guys Di sini gak disediain air mineral Dan di bawahnya itu Ada tempat sampah Oh iya Lanjutin Jadi di sini gak ada air mineral Tapi di luar sana ada Galon air mineral Jadi kalau mau Minum kalian tinggal keluar aja Di sana Disponsernya Menyediakan air Panas juga Nah ini Ada Ada menu Ada petunjuk TV Ada remote TV Dan ini ada Lemari es ya Buat nyimpen Sesuatu Yang dingin-dingin Kalau kalian suka ya Tapi di sini kan Udaranya sejuk dan dingin Nah ini ada TV TV-nya ukuran 34 Atau berapa ya Yang jelas TV-nya Salurannya banyak Dan disediakan juga Kursi kecil Lalu ini Buat Simpen-simpen ya Ya ini dia Jenil aja Kemudian ada Connecting door Kalau kalian Kesini Robongan Bisa Sebelahan Dan bisa Nyambung Pintunya Nah guys Ini penampakan Dari bed Dan di atas bed Itu ada Lukisan Mosaik Itu ya Dan ada Lampu Di sebelahnya Ada nakas Untuk Nyimpen HP Sekalian colokannya Banyak Jadi tenang aja Buat kalian Sambil ngecas Itu pengen Sambil Main HP Oke-oke aja Di sini Kasur Dan Bantalnya Berwarna putih Ya Lumayan Empuk Tapi Memang Gak Seperti Di Hotel Bintang 4 Atau 5 Ya Sekarang Kita Sidak Dulu Viewnya Nah guys Jendelanya Lumayan Gede Dan Ya Kelihatan Viewnya Ini Keluar Kedekat Halaman Parkir Ya Jendelanya Ini Bisa Dibuka Loh guys Tapi Saya Gak Mau Buka Karena Lagi Gerimis Di Luar Ya Kayanlah Gak Terlalu Gersang Gersang Amat Pemandangannya Ya Karena Kita Bisa Melihat Pohonan Di Sana Terus Ada Gedung Kampus Telkom Kalau Nggak Salah Ya Di Sini Juga Ada AC Yang Berfungsi Dengan Baik Tentu Saja Dan Ini Dia Penampakan Dispenser Di Depan Pintu Kamar 202 Ya Menurut Kalian Berapa Rate Harga Permalam Kamar Yang Penuh Lukisan Dan Cukup Luas Ini Ya Benar Oke Buat Jelas Saya Akan Kasih Tahu Rate Harga Permalam Untuk Kamar Ini Berdasarkan Salah Satu OTA Ya Untuk Hari Ini Tentu Saja Harganya Bisa Suatu Waktu Berubah Nah Guys Ini Dia Harganya Jadi Untuk Kamar Deluxe King Yang Kami Tempati Ini Harganya Saat Shooting Saat Saya Tinggal Ini Sekitar 480an Kalau Plus Lain-lain Mungkin Ada Di 500 Harga Tertinggi Biasanya Ada Di Sekitar 600an Tapi Saya Dapat Harga Promo Dan Saya Hanya Membayar Seharga 200 ribuan Alias Segini Ya Kalian Kalau Mau Dapatin Harga Murah Tentu Saja Kalian Harus Rajin-rajin Cari Promo Kumpulin Kupon Kumpulin Poin Ya Guys Dari Kamar Hotel Untuk Ke Kolam Renang Selain Lewat Gapura Depan Ada Jalan Pintas Jadi Dari Ruang Tamu Itu Ruang Duduk Duduk Santai Ada Tangga Menuju Jalan Kecil Oke Guys Sama-sama Kita Lewatin Aja Dan Kebetulan Ini Masih Grimis Jadi Hati-hati Jalannya Karena Tau Sendirilah Licin E Tau 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 selamat menikmati 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 oke guys, sambil menghabiskan sarapan bubur ayam saya review ya, singkat aja sih yang pertama, dengan tarif 200 ribuan menurut saya sudah sesuai lah kualitasnya ya berbanding lurus antara harga dan kualitas baik dari sisi kebersihan, fasilitas, kenyamanan, keamanan termasuk juga parkir gratis, belum lagi ada kolam renang ya walaupun harga itu ya tentu saja tanpa break fast jadi untuk break fastnya kita pesan sendiri di cafe ini guys ya harganya sih hampir mendekati harga kamar satu malam untuk bertiga ya sebenarnya kalau mau sarapan yang murah bisa aja sih pesan online karena di sekitar Summer Hill ini banyak banget kedai-kedai yang menyajikan aneka sarapan dengan harga yang relatif lebih murah dari cafe ini cuma karena saya mau ambil ambience dan pengalaman ya alias experience sarapan di cafe di dalam Summer Hill ini ya kita coba aja, why not kalau dicari-cari kekurangannya tetap ada ya yang pertama yang paling kerasa itu pintu masuk atau pintu ke kamar mandi itu ya karena mungkin udara atau lembab karena dari kayu juga itu udah seret ya susah ditutup dan susah dibuka ya yang kedua itu sebenarnya ada di kolam renang ya yang sebenarnya justru yang harusnya jadi daya tarik jadi kolam renangnya itu kalau menurut saya sih kurang dalam ya ini yang paling dalam kalau nggak salah 1,5 atau 150 cm dan memang lebih cocok untuk anak-anak jadi makanya lebih-lebih banyak tamu yang kesini tuh family gitu keluarga jadi buat ngasuh anak-anaknya disini berenang gitu ya kalau yang dewasa walaupun di Instagramnya ada beberapa apa ya tamu dewasa di dalam kolam renang terus pakai breakfast gitu itu kayaknya cuma settingan padahal tadinya saya kesini pengen berenang loh cuma karena kurang dalam ya nggak asik kan untungnya tempat ini punya keunggulan ya semua penjuru ini Instagramable banget jadi kita foto-foto yang banyak disini oke guys sekarang saatnya kita check out sampai ketemu di video berikutnya di kamar lainnya dan semoga saja video kali ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian yang pengen stay di Bandung yang pengen liburan di Bandung ya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen juga untuk share video di channel Benya Info ini sampai ketemu di video selanjutnya adios parmias Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax